Bungur saya mendekati puncak ibadah haji para pasien yang dirawat di KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi siap dievakuasi ke Makkah Al-Mukaromah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di AINewsroom Weekend. Saya David Pratama pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Puncak haji semakin dekat, kurang lebih 77 pasien jemaah calon haji yang masih dirawat di Kota Madinah akan dievakuasi ke Kota Mekah Al-Mukaromah untuk menunaikan ibadah haji secara bertahap. Sebelum dibawa ke Mekah, jemaah calon haji yang memiliki resiko tinggi harus mengikuti medical check-up. Sementara di sela-sela kunjungan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meyakini pihak KKHI mampu memfasilitasi para pasien jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Dokter sudah tahu mana yang harus dirujuk ke Mekah atau ke Jeddah dan mana yang cukup ditangani di rumah sakit rujukan yang ada di Madinah. Dan di sini juga sudah ada high care unit, walaupun ventilator memang tidak dibolehkan karena ini statusnya adalah klinik utama, tapi untuk perawatan darurat saya kira sudah cukup memadai, terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit berkaitan dengan orang tua. Sementara tujuh jemaah calon haji belum bisa bergabung di Mekah bersama dengan kloternya untuk menjalani ibadah umroh wajib. Jemaah ini akan kita pemeriksaan medical check-up. Nah, medical check-up ini hanya risiko-risiko tinggi yang sehingga nanti untuk berevaluasi kondisi kesehatan.